oke jadi sebenarnya saya itu sangat tertarik dengan postingan yang di-save Mbak Nana waktu itu kalau nggak salah setiap bulan sekali ya jadi yang mau saya tanyakan ini apa sih alasan yang mendasari kok bisa sampai punya ide ke sana gitu berpikir untuk ayo kita apa namanya mengadakan ini terus bikin kayak tirakat gitu semaksudnya itu alasannya apa sih yang mendasar mungkin Mbak Putri jawab dulu oke kita ketemu dari SMA 11 tahun yang lalu saya kontak Nana karena saya ada persoalan yang saya butuh meditasi dan dia lagi kebetulan nulis di Facebook tentang meditasi itu saya intens meditasi termasuk adalah saya ketemu guru spiritual saya di Bali nah pada saat kita masuk ke spiritual kita tahu bahwa perjalanan kehidupan itu adalah intinya masuk ke dalam bukan yang kebar nah ini ini relevan dengan prinsip hidup orang Indonesia yang sesungguhnya sebenarnya bahwa kenapa kemudian leluhur kita banyak mengajarkan tirakat puasa merowot kalau orang Jawa ya saya kok orang Jawa jadi saya pakai cara Jawa ada yang merowot hanya makan umbi-umbian ada yang ngalong itu makan buah-buahan terus kemudian mati rasa nggak pakai bumbu kemudian mutih hanya nasi putih dan hai putih itu semuanya adalah perjalanan ke dalam nah belakangan ini kan kita tahu ya bahwa di Indonesia itu semua bisa menjadi konflik ya hal sekecil pun bisa menjadi konflik dan kalau misalnya itu dinaikan itu menjadi viral dan malah menambah persoalan padahal sebenarnya persoalan yang kecil tiba-tiba menjadi besar karena diramaikan jadi saya bagaimana ya caranya bahwa semua orang yang punya kepedulian terhadap Indonesia itu bisa mempunyai solusi yang tidak harus menambah persoalan tapi kemudian kita bekerja pada diri sendiri karena saya percaya bahwa kalau kita tirakat energi kita yang terpancar keluar itu akan membuat orang seliling kita juga terpengaruhi secara energi prinsipnya itu sederhana lah seperti layaknya nenek moyang kita melakukan tirakat nah karena karena dasar pemikirannya begitu saya ngobrol sama Nana kita lagi ngomong politik lah kita lagi ngomong politik nah gue kayaknya mau bikin berakan ini deh tapi kira-kira orang mau gak ya ikutan gitu kita lagi ngomongin Rabupon karena asal mulanya kita ngomong tentang wetonnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo sama jadi waktu lagi pemilu yang kemar yang kemarin itu tuh dibilangnya adalah dua sebenarnya ada dua kerajaan gitu orang-orang Jawa nih orang-orang Jawa tuh bilangnya begitu menganalisanya ada dua kerajaan yang yang pertama yang pertama yang kemudian sekarang lagi bahwa dua-duanya ini saling saling berhadapan gitu nah kemudian yaudah karena dua-duanya Rabupon yuk kita lakukan lelaku tirakat lelaku kan lelaku yang sesuai dengan weton cara Jawa karena kan weton itu meskipun datangnya dari Jawa orang Bali juga tahu tapi seluruh Indonesia kayaknya tahu nih tentang weton ini kan nah kita ngambil Rabupon ini wetonnya Pak Jokowi kita bikin gerakan pada Pak Jokowi karena saya gak mau Pak Jokowi makin di makin di apa ya makin di cicer gitu ya dengan kita ngelakukan gerakan Jokowi misalnya weton untuk Jokowi saya bikinnya kita kita naikannya adalah Indonesia Daman jadi saya hanya menyinggung Pak Jokowi itu kalau di postingan saya adalah di paragraf terakhir tapi intinya adalah Indonesia Damai intinya itu Indonesia Damai supaya apa supaya orang fokus lah pada kegiatan yang baik aja gak usah kita bikin viral yang tambah persoalan kita viralin aja kegiatan-kegiatan yang kemudian mungkin orang membawa dampak pada orang lain juga kira-kira gitu oke mungkin Pak Nana mau menambahkan ya kalau kalau aku jadi kami berdua rupanya jadi Putri sama aku itu memang ada adalah orang yang memang juga melakukan meditasi aku sendiri agamanya Katolik Putri kan Muslim Islam tapi kami melakukan meditasi lalu kemudian karena aku juga Jawa aku juga melakukan ritual itu tradisi dan memang kalau aku tradisinya adalah aku puasa untuk diriku dan untuk anakku jadi cuma seperti itu ya tadinya kan untuk kepentingan diri sendiri nah lalu kemudian jadi buat aku itu bukan hal yang bukan hal yang baru bukan hal yang baru kenapa kita melakukan ini karena agar sekarang di politisasi nah aku khawatir bahwa generasi yang datang itu udah hidup dalam situasi yang seperti apa padahal Indonesia dengan BINIKA Tunggal IKA itu udah paling tepat kalau ini hilang kalau ini berubah karena pemaksaan satu kelompok kita bubar jalan sebagai Indonesia makanya gerakan-gerakan para spiritualis saya KTP saya Islam tapi saya melakukan banyak doa saya berdoa dengan banyak cara nah teman-teman penghayat teman-teman penghayat itu baru merasakan diakui sebagai agama meskipun belum masuk depan-teman agama mereka masih di bawah kebudayaan dianggap masih sebagai budaya tapi sudah boleh tulis di KTP penghayat nah perjuangan di situ aja berat dimana membuat ajaran asli bangsa itu bisa diakui setara dengan ajaran dari luar nah kalau misalnya bahwa Indonesia ini goyang karena mau satu 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 macem gitu gampangnya ya satu macem terus kita gimana cara ngomong sama kita punya tanggung jawab moral saya saya single saya gak punya anak gimana kita tanggung jawab moral kita terhadap generasi muda tentang bangsa yang dibangun dari keberagaman ini bahwa Indonesia harus seperti sekarang dengan segala keberagaman supaya kita punya sesuatu yang diwariskan seperti yang kita terima sebelumnya kalau Indonesia berubah harus kita tanggung jawabannya kepada leluhur kita itu kayak apa karena di Indonesia leluhur itu menjadi bagian penting dari sistem masyarakat apalagi kalau misalnya saya punya guru di Bali bahwa semua kepada leluhur itu adalah suatu hal sama di Jawa juga bahwa penghormatan terhadap leluhur adalah hal yang penting gimana caranya anak-anak muda ini tetap mengenal akarnya nah kalau misalnya Indonesia berubah mereka hilang identitas saya sih kalau misalnya ada pilihan lain yang namanya bukan Jokowi tapi dia menjaga itu ya saya jagain juga jadi bukan sosoknya tapi value yang dibawa cara dia melakukan menjaga value jadi itu tadi kan sebelum aku kenal siapa orangnya belum bayang siapa orangnya tapi aku bilang orang kayak gini bakal gue dukung siapapun dia kebetulan Jokowi seperti itu kemudian kalau putri konsennya pada budaya pada leluhur dan pada keaslian dan akar Indonesia aku alasanku lebih selfish lebih egois aku cuma alasanku selfish aku cuma pengen melihat bangsa ini terus berkembang dan apa sih untungnya kalau bangsa ini berkembang karena aku nanti tua aku tuh akan berencana mau tua dan mati di negeri ini dan aku gak pingin dalam keadaan tua ini udah demensia mungkin gitu ya duit udah sedikit juga seperti ya udah gak berdaya untuk bekerja hanya tinggal makan tabungan-tabungan gitu ya aku gak mau dalam keadaan seperti itu sudah tidak berdaya mungkin penyakitan harus bolak-balik ke rumah sakit tapi negaranya dikelola oleh sekelompok orang atau orang-orang atau generasi yang rusak yang cara berpikiran rusak yang hanya mengangkangi negara ini demi demi nafsu politiknya mereka bukan karena mereka mau membangun bukan karena mereka mau ngajak maju terus aku gak mau dong dalam misalnya ada perang sodara terus gue udah nenek-nenek gue mau kemana anak gue mungkin bisa aja keluar negeri atau apa terus aku akan jadi bebannya dia udah nge-chess demensia misalnya gitu amit-amit tapi aku ingin mati tua tenang di negeri yang dikelola oleh generasi yang bagus generasi yang bagus itu berarti kan open mind orang yang open mind orang yang bijaksana orang yang gak norak orang yang dalam orang yang deep itu kan adalah orang yang mengerti perbedaan menghargai perbedaan terus kemudian juga menghargai negerinya tanah tanah secara fisik udara fisik itu dijaga gitu loh aku pengen tua dan mati di negeri seperti itu makanya aku setengah mati menggunakan medsosku tuh untuk edukasi masyarakat karena aku gak punya platform aku bukan dosen aku bukan aku bukan pemilik universitas gitu loh aku bukan bukan siapa-siapa gitu jadi aku cuma bisa mengajak orang berpikir lewat mesos-mesos misalnya nih kan di expose di media sosial nih mungkin pertama kali apalagi kan menyinggung tadi kan kata Mbak Putri memang yang lebih ditonjolkan itu untuk kedamaian Indonesia tapi ada juga Pak Jokowi-nya nah itu mungkin pas di upload pas di share itu apakah mungkin ada komentar-komentar negatif atau apa dari orang-orang kalau misal ada gimana tanggapannya bisa ya setiap account Facebook saya itu gak publik tapi kalau saya post-poupon itu saya pasti set publik mana yang selalu set publik sejauh ini teman-teman saya memang dalam satu pandangan yang sama ya bahwa saya dengan keberagamannya saya gak pernah dapat tanggapan khusus tentang Pak Jokowi-nya ini jadi mereka mereka banyak yang gue ikutan gue ikutan gue ikutan lebih kepada itu oke mungkin Mbak Nana berbeda atau sama aku aku udah biasa jadi sejak justru ketika 2013 pokoknya di di pemilu pertama pemilu pertama itu aku udah biasa jadi membiasakan dari berlantem sama orang berlantem dan itu debat debat kusir yang gak penting tapi aku lakukan karena gini ini bicara soal edukasi masyarakat jadi kalau saya memilih orang saya ajak berdebat berdebat bisa 3 hari 3 hari itu bukan untuk mendebat dia sebetulnya tetapi saya menyiptakan panggung supaya orang-orang baca kayak panggung orang lagi saling panggung panggung sandiwara jadi orang ini saya saya hajarin secara berfikirnya apa segala macam argumen-argumennya saya serang terus saya kasih argumen yang lebih logis saya kasih data yang lebih logis itu sebetulnya karena saya sadar bahwa kami berdua lagi ditonton orang banyak tapi apakah orang yang sedang saya saya pilih untuk saya gebukin itu sadar bahwa dia sebenarnya saya jadikan boneka edukasi saya seperti itu jadi makanya kenapa waktu itu saya sering dianggap sebagai seorang yang cebong day hard lah apalah gitu ya tetapi buat saya gak penting gini lo ngatain gue apa itu kan cuma mulut lo dan lo lo bukan orang penting juga lo ngatain gue kayak apa juga gak akan mempengaruhi apapun pokoknya gue lakukan gue melakukan pekerjaan gue dan satu orang mulai mikir oh bener juga ya satu orang mikir oh bener juga akhirnya kan lama-lama banyak tuh kumpul nah ketika kumpul mau gak mau orang-orang yang follow atau jadi teman saya di medsos itu adalah orang-orang yang satu pikiran nah apakah saya pernah diserah oh sering banget dari sejak tahun 2014 tuh kayaknya kalau gak salah udah ganti facebook sampe 4 kali karena dibom terus sama orang saya ganti lagi buat saya gak gue bukan cari bukan cari ketenaran sih dibom yaudah biarin orang bilang sayang ya enggak gue buat gue gak sayang tulisan lo kan banyak enggak gue gak sayang biarin aja gue bikin lagi dibom lagi gak apa-apa bikin lagi bikin lagi sejauh ini kita kerjain adalah kita ngomongnya adalah lelaku melakukan pribadi tulisannya tuh melakukan secara pribadi jadi maksudnya adalah lelaku setiap orang melakukan caranya sendiri-sendiri saya sama Nana belum pernah mengajak berdoa lingkas agama tapi saya punya kelompok doa lingkas agama yang memang kita setiap malam minggu dari semua agama itu berkumpul untuk berdoa buat Indonesia jadi dengan Rabu Pon saya belum pernah kita belum pernah melakukan secara berkumpul tapi itu lebih kepada pribadi tapi untuk kegiatan-kegiatan lain kita punya cara sendiri-sendiri lah jadi sebetulnya yang aku justru ketika putri ngajakin gerakan ini putri yang bikini flyernya tuh aku tinggal menongolkan di aku juga surprise ketika banyak orang yang mengatakan oh ada ya kalau begini aku udah dari sejak tahun sekian misalnya menyebut aku udah setiap hari pasti rosario buat rosario bayangin berarti kan dia mendoakan Jokowi dengan caranya dia padahal Jokowi ada yang bilang bahwa mbak kebetulan aku bahkan juga motonnya beliau ini juga jadi jadi ternyata langsung berkumpul orang-orang ada permukaan dan karena aku melihat mereka sudah melakukan dengan caranya ada yang bilang saya gak pernah pasal gini-gini aku muslim tapi setiap sholat insya Allah saya gak pernah batal gak pernah bolong sholatnya tapi setiap sholat saya pasti bawa nama beliau disitu aku langsung melihat kayaknya gak ada yang perlu diatur deh biarkan saja semua orang melakukan dengan caranya karena cintanya tuh ternyata sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya gitu loh dan aku mikir mereka bahkan udah mulai duluan gitu loh jadi disini memang hanya wadah untuk menunjukkan bahwa kita gak sendirian ternyata kita bersama-sama berarti berarti kalau misalnya rencananya ini dari 2020 sampai 2024 berarti setelah 2024 gak ada lagi atau mungkin ada muncul baru lagi atau gimana kita lihat ya karena mungkin watonnya kan beda ya yang watonnya beda ya terima kasih selamat menikmati